Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Renungan Tetes Embun hari ini Rabu 24 Agustus 2022 Perjumpaan yang transformatif Kutipan Injil hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 49 Ya Rabi Engkau Anak Allah Raja Orang Yahudi Sobat Katolikana di dalam hidup kita Kita sering berjumpa dengan banyak orang Di antara perjumpaan tersebut dapat mengubah perilaku hidup kita Saya teringat perjumpaan saya dengan salah seorang pastor Yang datang berkunjung ke kampung kami waktu saya masih kecil Perjumpaan tersebut mendorong saya untuk bercita-cita menjadi imam dan ingin bersekolah di seminari Tentu kebanyakan dari kita juga mengalami pengalaman perjumpaan yang kemudian mengubah kisah perjalanan hidup sebagai seorang anak manusia Bacaan Injil hari ini mengisahkan perjumpaan Nathaniel dengan Yesus melalui perantaraan Filipus Nathaniel adalah orang yang setia menantikan kedatangan juruselamat yang sudah sekian lama diwartakan oleh para nabi di dalam penjanjian lama Setelah mendengarkan pengakuan Filipus Dia pun berjumpa dengan Yesus Perjumpaan inilah yang melahirkan pengakuan imam Ya Rabbi engkau anak Allah raja orang Yahudi Menariknya perjumpaan itu tidak hanya berdi pada titik pengakuan saja Melainkan berlanjut hingga kemuritan Nathaniel mengakui dia dan menjadi salah seorang rasulnya Mari kita memaknai perjumpaan Nathaniel dengan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari Di dalam spiritualitas Kristiani Perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan semestinya melahirkan perubahan dalam hidup Sebagian orang mengalami perubahan yang radikal di dalam hidupnya setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Kisah paling populer di dalam kitab suci adalah kisah bertobatnya Santo Paulus Santo Paulus yang bertobat dan menjadi rasul yang ulung pada mulanya adalah salah seorang penjahat dan penganiaya Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus Paulus pun berubah secara radikal Dari penganiaya menjadi puarta sabda yang sejati Di zaman ini rupanya tidak mudah berjumpa dengan Tuhan karena hingga bingar dunia Dalam situasi ini yang dibutuhkan adalah kontemplasi Kita perlu menarik diri sejenak dari keramaian dunia dan bermenung Karya-karya kita tidak ada faydahnya jika kita tidak mampu menjumpai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Sama seperti Nathaniel yang berkontemplasi sekian lama waktu untuk menantikan Tuhan Kita juga perlu masuk dalam situasi kontemplasi untuk berjumpa dengan Tuhan Perjumpaan dengan Tuhan hendaknya mendorong kita untuk menjumpai sesama dan bersama-sama dengan mereka Mengubah dan membangun dunia kehidupan menjadi yang lebih baik Malah kita melihat di dalam diri kita masing-masing Apakah kita memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Atau tidak transportasi macam apa yang terjadi dengan diri kita setelah perjumpaan itu Malah kita berdoa Ya Allah Bantulah kami untuk berjumpa denganmu sebagai sumber kebijaksanaan sejati Kami ingin menimba kekuatan darimu agar mampu menjalani segala tugas dan tanggung jawab yang engkau anugerahkan kepada kami Kami menyadari bahwa kami seringkali menjauh darimu meski engkau selalu menunggu kami dengan setia Ampunilah kami Tuhan dan janganlah tinggalkan kami Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media sosial Radio Katolikana dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton